Salam, Otaholic! Berawal dari kegemaran yang menghabiskan kocek membeli CDI untuk dibongkar pasang, hingga akhirnya membangun bengkel yang tentunya sudah tak diragukan lagi hasil karyanya. Otaholic penggila skuter klasik. Kalian harus melihat hasil karyanya yang satu ini. Skuter klasik Otaholic mengkrak di rumah yang disebabkan masalah karbulator kemudian merembet ke platina. Kalian harus melihat yang satu ini. Skuter klasik atau yang sering disebut Vespa merupakan kendaraan fungsional yang sangat digemari bagi para otaholic penggila skuter klasik. Kendaraan ini sangat digemari dari berbagai kalangan. Selain memiliki harga jual yang terbilang cukup tinggi, dari segi perawatan kendaraan ini terbilang sangat simpel dan mudah dikerjakan. Sehingga kerap kali dijadikan kendaraan harian. Semakin banyaknya penggila skuter klasik ini, seiring berkembangnya ide dan kreatif modifikasi terhadap skuter klasik, menjadikan banyaknya bengkel-bengkel yang saling unjuk gigi dari hasil garapannya. Seperti contohnya bengkel yang satu ini. Ya, YZM Garage. Bengkel yang tak pernah absen di event-event besar balap Vespa. Bengkel yang didirikan bermula dari kegemaran sang owner yang tak pernah hengsi memotak ngatik CDI motor, hingga memberanikan diri untuk membuka bengkel YZM Garage. Kira-kira seperti apa ya bengkel YZM Garage ini? Berikut kami sudah rangkum dalam segmen ini. Halo otoholik, gue Yasky dari bengkel YZM Garage. Buat otoholik yang belum tahu, bengkel YZM Garage, ada gimana-gimana. Kita berdiri pada tahun 2014. 2014 akhir, itu posisinya pertama kali ya di kamar gue. Di kamar, itu pun, ya kamar gak karuan deh, berantakan gitu kan. Karena yang pertama itu, yang jalur itu hobi. Hobi yang pertama. Kenapa sampai jadi kayak gini nih, itu merintisnya lumayan lama banget. Lama bangetnya, ya mulai dari pertama, ya dibully juga pernah. Yang lain-lain, namanya orang mau naik, ada yang gak suka juga pernah. Jadi, buat kawan-kawan yang support, ya khususnya yang masih sekarang, ikut di bengkel YZM Garage. YZM ada, singkatan pertama kalinya itu, pertama kalinya itu, kita rada bingung nih. Gara-garanya, ini awal cerita dulu ya, awal cerita. Kita belum ada nama, itu bengkel masih di kamar, belum ada nama. Karena, ini ada suatu bengkel, yaitu HDC, Honda dulu Club. Itu Bang Don, khususnya, minta buatin CDI. Sama kawan nih, namanya Mamat, dateng. Ya, bisa bikinin CDI gak? Buat apa? Buat lotres. Nah, CDI ini, lu harus punya nama, lu harus punya produk, kata Bang Don. Apa ya kira-kira namanya? Itu satu malam, satu hari, harus jadi, nama, dan stiker. Akhirnya, gue kepikiran, gitu. Gue kepikiran, ada nama. Pertama, kan si dia ini pengapian, kan? Pengapian, gue lagi temen-demennya, sama pengapian itu namanya YZ. Yamaha YZ. YZ itu, ya istilahnya, udah build up bawaan SE, Special Engine. Dia pengapiannya emang advanced banget. Dari situ, YZ, nih, M-nya, apa ya? Akhirnya ketemu lagi, sambil nyari-nyari, itu bahasa Yunani. Jadinya YZM. YZ itu, Yorzein Mama. Artinya, seorang laki-laki yang religius. Seorang laki-laki yang religius. Karena, emang ada perubahan diri, pengen ada perubahan diri. Gimana sih, rada kreligiusan, jangan nakal mulu, gitu. Buat ada perkembangan ke depannya, gitu. Nah, dari situ, berawal cerita dari situ. Bengkel terus berkembang, dari situ ada nama. YZM, alhamdulillah, dapet peringkat lima, di kelas fun race. Kelas fun race, dapet juara lima. Itu, pertama kalinya bikin produk, modif produk, dan itu dapet suatu piala, itu ada kebanggaan sendiri. Ada kebanggaan sendiri. Gimana caranya, oh akhirnya temen, ada yang minta bikin satu, 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 ya kan. Satu, kayak gitu, ya berkembang sampai sekarang. Jadi produk yang utama kita jual adalah CDI, spool, sama yang custom-custom lain. Service, yang pertama, ya orang datang ke sini itu terutama pengen motornya enteng, enteng, enak, gitu kan. Karena Vespa itu terkenal, ya orang-orang pada nge-bullyingnya, ah motor Vespa sekenceng apa sih, gitu kan. Vespa emang bisa kenceng, gitu. Vespa emang sekenceng apa sih? Ya, kita di sini berusaha, gimana sih Vespa? Mesin tua, tapi bisa rasanya kayak mesin muda. Bahkan bisa lebih dari mesin muda, ya kita bergeraknya di situ. Bergeraknya di situ. Kebanyakan sih, ya custom, custom Vespa, terusnya paling intinya di mesin. Paling inti banget itu di mesin, sama pengapian. Proses penggarapan satu Vespa diperhitungkan dengan matang, yang membuat sang owner menghasilkan kualitas karya yang maksimal. Seperti pembuatan Vespa custom membutuhkan waktu dan proses pengerjaan matang. Mulai dari memperhitungkan presisi panjang lebar motor yang di-upgrade dari normal ke abnormal. Tapi dengan catatan, tidak melupakan safety dan estetika motor tersebut. Nah, dulunya ini di sini orang-orang berasumsi, wah, ya JTM nih, bengkel balap gitu kan. Bengkel balap. Sebenernya itu enggak, sebenernya enggak. Kita tuh bengkelnya dulu itu kan cuma pemasangan CDI, pemasangan repair kit. Repair kit yang orang itu, wah, beli ini, beli mitasi gitu kan, mati mulu. Kita bikin CDI yang gimana caranya, oh, rada awet gitu. Kita pake barang luar kayak barang RU, Delta, gitu kan, Jerman. Itu berpikirnya dulu, berpikir pake barang-barang kayak gitu, karena teknologi pesawat terbang, pengapian pesawat terbang. Yang dia itu memake namanya tantalum. Nah, kalo pesawat terbang ini kan buat jarak tempuh jauh. Buat jarak tempuh jauh, buat bukan antar kota doang kan, tapi antar negara, yang lain. Itu pada jaman dulu, itu berawal dari, wah, kayak gini nih, bisa enggak sih taruh di motor gitu. Makanya gue bikin part CDI motor, tapi berinisial dari barang-barang pesawat terbang. Kayak gitu. Contoh, ya part kayak tantalum, gitu kan, resistor-resistor yang ada barang-barang resistor yang enggak murni, kayak misalnya dia 1 kilo ohm, nilainya 1 kilo ohm, tapi enggak sampai 1 kilo ohm. Kita makanya kayak barang murni, gitu. Biar, ya, kepuasan customer juga. Bagaimana, Otaholic? Sudah terbayangkah skuter klasik kalian ingin di-custom seperti apa? Tentu itu pilihan Anda para otaholic, khususnya penggila skuter klasik. Yang pasti, jangan asal dalam memilih spare part dan konsep dalam memulai meng-custom. Pastikan spare part tersebut bisa dipakai semua untuk motor yang akan di-custom, supaya meringankan anggaran pengeluaran otaholic. Dan, berbicara meng-custom motor, pada segmen selanjutnya, kami akan memperlihatkan hasil karya modifikasi pada bengkel YZM Garage. Kira-kira seperti apa, ya? So, stay tune on, Otaholic! Skooter klasik memiliki daya tarik tersendiri yang terlihat unik dan tidak dimiliki kendaraan roda dua lainnya. Terlihat dari perpindahan transmisinya yang berada pada stang motor bagian kiri, yaitu cukup dengan menaik dan menurunkan kecepatan transmisi yang diinginkan. Ditambah, kendaraan ini memiliki posisi mesin sebelah kanan yang rata-rata berkapasitas 150 cc untuk normalnya dan belum di-upgrade. Meskipun, sekarang ini bermunculan skuter modern dengan kapasitas injeksi dan memiliki varian dan tipe tertingginya. Tetapi, itu semua tak kalah juga dengan varian model lamanya yang banyak digemari. Seperti Vespa yang satu ini, PTS Special 90 cc. Vespa XL, Vespa Super, dan masih banyak lagi. Para penggilaan skuter klasik saling berlomba-lomba memperlihatkan hasil karya modifikasi custom yang dibuat. Banyak sekali jenis dan aliran yang terdapat pada modifikasi Vespa klasik ini. EA ZM Garage memiliki permainan konsep yang aplikasi antara motor satu dengan motor yang lain ini terlihat jelas detail proses penggarapannya. Mulai dari kaki-kaki, rangka motor, hingga merambah ke sektor mesin. Berikut pada segmen ini, kami sudah rangkum hasil karya modifikasi motor custom pada bengkel ini. Oke Autolik, pada segmen ini, kami akan menjelaskan hasil karya modifikasi dari EA ZM Garage. Yaitu, yang pertama dari segi ini motor, adalah motor berbasic PTS atau spesial ber-CC 90 cc. Pada tahun dilahirkan, ini tahun 1982. 1982, nah ini dikalengin semua nih. Yang pertama, dia bermodifikasinya di engine. Paling utamanya, nih orang mintanya di engine. Minta di engine, gimana caranya 90 cc ini? Mas, jadi kenceng. Ya, minimal banget cc-nya naik lah. Ini cc ini, tadinya 90, kita sudah taikan ke 130 cc. 130 cc dicampur dengan barang aftermarket dan produk dari EA ZM Garage. Yang pertama adalah segi magnet. Magnet ini, ya, meringankan biaya. Kalau beli barang aftermarket, itu sekitaran 5 ke atas. Kita menggunakan barang aftermarket, yaitu, eh, barang lokal, yaitu punya Vespa Excel yang 150 cc. Dengan dimodifikasi sedemikian rupa. Sepulnya juga menggunakan punya Excel. Tapi, sepul pengapiannya kita sudah memakai EZM, coil, dan CDI. Jadi, segi pengapian ini menggunakan bermodifikasi dari EZM Garage. Yang kedua adalah blok. Bloknya menggunakan DR. Nah, bloknya dari kombinasi antara barang luar dengan barang lokal bawaan Vespa tersendiri. Gimana caranya murah, tapi berkualitas, aman, berkendara. Nah, ini yang pertama sih aman berkendara. Yang kedua, dari segi kelistrikan. Kelistrikan ini PTS kan masih menggunakan kelistrikan AC. Lampu itu menyala ketika motor itu menyala. Dan lampunya agak redup. Vespa itu terkenal dengan Vespa. Lampunya redup, ya. Nah, Vespa itu terkenal dengan lampunya redup. Kita ubah dengan DC. Jadi, motor mati pun masih bisa. Penerangan masih berlanjut. Ini berfungsi ketika touring, segala macam. Kita tempat gelap. Ada motor temen kita trouble, kita bisa nyalain aja. Tanpa menggunakan center yang lain. Jadi, pengapian ini tetap AC. Tapi, dari segi kelistrikan, menggunakan DC. Bersc 130 cc. Kurang lebihnya dari situ. Dari segi engine. Kalau rasio masih 3 percepatan. Masih bawaannya. Kita masih mengaplikasikan 3 percepatan. Jadi, motor ini. Gimana sih caranya, mas? Orang ini minta. Gimana sih caranya? Saya bisa buat harian, tapi basicnya racing. Bisa buat touring. Nah, ini segala macam. Dia minta semuanya, tapi all in one. Semua dalam satu. Ya, ini jadinya buat touring aman. Buat harian aman. Bahkan, dari segi legalitas buat kita terjun di dunia balap pun, nggak malu-maluin. Misalnya ketemu motor-motor yang lain. Misalnya, dua tak-dua tak yang agak mahal. Tapi ini bisa bersaing di kelasnya. Oke, buat yang satu ini. Ini adalah ikonik dari bengkel EZM Garage. Ini motor andalan kami lah istilahnya. Ini buat kompetisi, hanya diturunkan ketika ada event-event balap. Ini buat event balap. Basicnya sih, mesinnya. Yang pertama, ya kita include semua Vespa. Kayak block, head, Vespa. Hanya yang dirubah dari motor Jepangan. Kekas, Seher, menggunakan RGR. Kekasnya menggunakan Mio, buatan. Nah, magnet ini, kita kalau beli magnet OEJ, itu harganya juga mungkin belum terjangkau. Akhirnya kita bikin. Dan di sini kita memodifikasi gimana caranya kita pun masih bisa bikin. Cuman kalau kayak karbu kan belum bisa bikin kan? Akhirnya kita beli. Kayak karbu ini, ukuran 36. Pengapian basic digital. Pengapian digital. Motor ini adalah motor super. Berbodi super. Stangnya Excel. Basic mesin adalah eksklusif. Eksklusif. Dari segini, kita buat handling. Handle-handle-nya. Buat kaki-kaki, maksudnya menggunakan Vespa. Tapi buat penggunaan percepatan gigi, kopling, kita menggunakan merek luar. Atau aslinya dari punya Jepangan, punya Suzuki. Punya Suzuki. Kebanyakan sih, di sini include-nya Vespa itu masuknya Suzuki. Masuknya ke dalam yang pasti bisa diaplikasikan secara lebih optimal. Kalau menurut hitungan. Kalau buat ikut acara event-event, kita ikut yang resmi. Alhamdulillah. Kalau yang motor ini dapat dari Kejurda, juara 1 dan 2 di Serang, Banten. Dan kalau juara 4-5-nya, itu ada lagi yang satu lagi. Nanti kita lanjut review. Satu lagi, itu juara 4-5. Menggunakan hoodie standar. Kalau yang ini, basic body kita buat se-aerodinamis mungkin. Karena dengan motor 201 meter, menggunakan kecepatan semaksimal mungkin. Gimana caranya biar tidak menghampas angin. Karena motor Vespa itu kan identik dengan depannya lebar. Dia menabrak angin. Kita buat se-aerodinamis mungkin. Supaya bisa membelah angin. Gitu aja sih. Sama mesin paling dimundurin dikit. Biar nggak terlalu bantingan. Ketika start itu, nggak terlalu powernya. Nggak terlalu gimana ya. Terjambak habis oleh kesian jokinya. Proses penggarapan modifikasi motor custom yang dibuat tidak main-main. Perhitungan matang dalam di setiap detail pengerjaan dilakukan dengan seksama. Detailing sektor mesin yang terlihat dipadupadankan dengan konsep rangka motor yang dibuat. Ditambah barang-barang aftermaker yang menempel pada motor otomatis barang tersebut harus bisa menyesuaikan dengan motor custom yang dibuat. Halo, Dalik. Gua Kenyot. Di sini. Di bengkel DZM. Gua sebabnya enganik. Oke. Gua mau kasih tau ini basic-basicnya. Mesin di engine itu tetap S, Pak. Kita pake PX. Blok seher. Kita pake Ninja. Carbo PWK. Dua nama. Tetap ya. Standar juga. Porting polis di DZM. Pengapian juga pake DZM. Untuk frem. Kita bikin dari nol. Frem kita bikin dari nol. Untuk segitiga kita pake Scorpio. Trombolnya kita pake Supra. Pelek tetap pake Vespa. Ban pun Vespa. Untuk exhaust. Custom. Bawah kaki. Custom. Stang. Honda Monkey. Custom. Untuk konsep motornya kita. Ngikutin dengan Honda Monkey. Atau Honda Gorilla. Itu disitu. Punya identik tersendiri ya. Lucu. Kalo semua orang kan melihat Vespa itu udah biasa. Kalo disini. Itu ngeliat motor. Aneh. Unik. Gua pikir juga belum. Belum ada yang bikin. Dari situ gua bikin. Gua ngomong buildernya. Ini motor lucu nih. Buat pake engine Vespa. Belum ada. Dari situ kita bikin. Ini juga paling lama prosesnya. Karena kita saling sibuk. Suruh Blini. Blini tuh. Bli tuh. Gak sempet. Setengah tahun akhirnya jadi. Untuk finishing juga. Dibantu dengan kawan kita yang disini ada. Dibantu juga semua. Finishing. Dan pengen gua dicat ulang sih sebenernya. Cuman belum sempet. Belum ada waktu. Oke yang satu ini. Nah ini orang banyak cari nih. Yang orang banyak cari. Kenapa orang banyak cari? Orang tuh kebanyakan pengennya. Ngebut. Mas. Motornya bisa ngebut gak? Tapi irit. Tapi yang dirubah gak banyak. Gitu. Ini solusinya. Itu yang banyak dateng ke bengkel kita tuh. Yang paling utama. Yang kebanyakan dari situ. Jadi. Irit. Ngebut. Praktis. Ekonomis. Terus. Ya. Dinamis juga. Iya gak? Jadi. Ini mesinnya basicnya. Standar tune up. Tapi standar tune up harian. Kenal put standar. Seher standar. 0M. Dengan blok imitasi. Blok imitasi. Jadi solusinya. Biar murah. Tapi. Rasanya. Gak murahan juga. Jadi blok imitasi. Kita rubah. Sedemikian rupa. Kita hitung. Ini jadinya. Seperti ini. Kita rubah di rotari. Pengapian. Karena pengapian. Kita dongkrak. Sebesar 20-30%. Itu. Bisa. Mengiritkan. Bahan bakar. Contohnya. Ini kemarin. Setelah uji coba. Motor ini dari 0. Dibangun. Sampai. Dicoba. Tester. Pepe. Pamulang. Ke Anyer. Itu. Sengaja dites. Itu. Pepe nya. Sekisaran 60 ribuan. Gitu. 60 ribuan. Gitu. Nanti. Ini orangnya. Gak mau kemari. Gitu kan. Malu katanya. Ini. Ini. Ya. Sistemnya kayak gitu. Ini basicnya. Motornya super. Tapi. Bermesin. Pes. Pesera. Pesera. Udah. Kayaknya. Itu aja ini. Solusi terbaik. Buat. Para otomotif. Yang mau. Merubah. Gimana Vespanya. Responsif. Irit. Nyaman. Tapi. Ngebut juga. Oke. Gitu. Nah. Seperti itulah. Otaholic. Hasil modifikasi motor custom. Pada bengkel YZM Garage. Bila otaholic ingin melakukan modifikasi. Khususnya pada motor kalian. Pikirkan terlebih dahulu konsep. Dan waktu yang matang. Jangan sampai motor otaholic. Yang ingin di custom. Mangkrak di bengkel. Dalam waktu yang lama. Kemudian. Pikirkan bahan dasar motor. Yang akan di custom. Sebisa mungkin. Otaholic teliti dalam pemilihan. Bahan dasar motor. Supaya bisa dipakai semuanya. Dalam membangun motor custom. Mulai dari rangka motor. Kaki-kaki. Hingga mesin. Berbicara mesin motor. Khususnya skuter klasik. Pada segmen selanjutnya. Kami akan memberikan tips and trik. Bagaimana cara membersihkan karbulator. Dan mengganti platina Vespa. Ke CDI. Yang bisa dilakukan di rumah. So. Stay tune on Otaholic. Scooter klasik. Dari namanya yang terbilang klasik. Otomatis kondisinya terlihat seperti motor tua atau termakan oleh zaman. Dan tentunya memiliki penyakit-penyakit yang pada umumnya kerap terjadi. Seperti karbulator yang mungkin tidak bekerja secara maksimal. Ditambah pengapian yang terdapat di motor ini yang kebanyakan masih menggunakan platina. Itu semua bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Yang tentunya Otaholic bisa lakukan di rumah. Berikut pada segmen ini kami akan memberikan tips and trik cara membersihkan karbulator skuter klasik tanpa harus menyopotnya. Ditambah cara penggantian platina ke CDI yang menghasilkan kinerja pengapian secara maksimal. Oke Otaholic, kali ini kita akan berbagai tips and trik. Tips and trik dengan simple, mudah, spare part seadanya. Terus toolsnya juga seadanya yaitu obeng min, obeng plus, dan jempol. Nah ini bermanfaat buat kalian yang tidak punya karbulator klasik tanpa di jangkauan luar, trouble. Itu biasanya kalau di Vespa, kebanyakan di sepulir mampet. Sepulir mampet akibat suplai bensin yang kotor. Yang pertama, dengan obeng min, bisa kalian membuka sepulir besar atau main jet. Tutupnya bisa jadi tempatnya. Pulir kecilnya atau pilot jet. Dibuka. Jempol ini fungsinya buat apa? Jempol ini buat menutup kedua lubang sepulir. Jadi motor ini dinyalakan dengan RPM 3000 sampai 4000. Itu ditutup bergantian dengan bukaan tutup durasi 1 banding 2. Jadi 1 ditutup, oper kesebelahnya 1 lagi, oper kesebelahnya 1 lagi. Kenapa? Pada teori logikanya, ketika rotari ini menghisap, ada hisapan, itu kotoran yang berada di dalam karbu, di bawah karbu itu, dengan ditutup itu, akan kesedot terbawa oleh rotari tersebut. Sehingga terbawa ke ruang bakar dan karbu pun jadi bersih. Itu bisa kalian lakukan di rumah seperti tadi. Toolsnya simple, motor, tarikan jadi lumayan enteng. Oke, otolik. Gue akan kasih tips and trick lagi buat kalian yang mau belajar, bahkan mau, ya, anak bangsa juga harus bisa gitu. Merubah dari platina ke CDI. Gimana mas, caranya sendiri tanpa beli alat-alatnya? Ya, yang pertama, itu copot. Ini anak pespa pasti tahu. Anak pespa pasti tahu, sorry. Anak pespa pasti tahu, ini adalah spool platina yang kalian bisa bawa ke tukang bulung spool biasa dengan ukuran 0,15. Itu ukurannya sampai 200 sampai 250 ohm. Itu setelah jadi, kalian bisa langsung pasang. Yang tadinya spool platina, kalian pasang pakai ini. Pakai ini, CDI menggunakan Suzuki Tornado atau RC. Coil bawaan standar, semua bawaan standar. Ketika kalian trouble, susah cari platina. Ini solusinya. Dengan cara gampang, stok nggak apa-apa, buat jalan-jalan. Jadi, tanpa getok-getok platina, kalian udah bisa ngerakit sendiri. Motor kalian, platina, upgrade jadi CDI. Gitu. Simple, murah, gampang, ekonomis. Cara pasangnya cukup gampang. Ketika ini lo udah pasang, taruh di nakkur namanya. Kabel sebelah kiri, itu tempel di ground atau massa. Yang sebelah kanan, ini output. Ini bisa lo sambung ke CDI. Kalau di RC itu warnanya hitam-merah. Hitam-merah itu spool. Dan keluarnya cuma satu. Itu biru putih ke coil. Dan tinggal selak, motor, reng, hidup. Gitu. Simple, gampang. Sekali lagi. Bisa gulung sendiri di rumah atau bawa ke kawan yang bisa gulung. Ini banyak kok yang bisa bikin. Oke, Autolick. Itu dia tadi tips and trick dari kami yang bisa Autolick praktekan di rumah. Dengan simple, mudah, gampang. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detail lagi apa itu YZM Garage, bengkel YZM Garage dimana. Bisa kalian hubungin Instagram di bawah ini nih. Di bawah ini. Itu alamatnya, nomor handphone, kontak persennya ada di situ semua. Dan kalian bisa langsung ke sini. Kalau yang buat deket. Kalau yang jauh bisa langsung telepon-telepon. Atau via direct message. Oke. Dadah. Salam ya, YZM. Nah, itu tadi tips and trick buat Anda para Autoholic Lovers. Tertarik untuk membersihkan karbulator dan mengganti pengapian platina ke CDI? Semua terserah Anda. Yang pasti, apapun yang akan Anda lakukan sendiri, ingat, keselamatan berkendara jauh lebih penting. Sampai di sini dulu jumpa kita ini. Ikuti terus Autoholic yang mengupas seputar dunia modifikasi dan otomotif Anda. Salam, Autoholic. Terima kasih telah menonton!